Pembekalan calon menteri dan wakil menteri hingga kepala badan di pemerintahan Prabowo Gibran sudah digelar dalam dua hari terakhir. Totalnya ada lebih dari 100 orang yang sebelumnya dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya memang jumlah kementerian akan bertambah dibanding era Presiden Jokowi Dodo yang hanya berjumlah 34. Aturan soal Kabinet Gemuk ini pun sudah ditandatangani Jokowi. Soal ini sudah dipublikasikan situs Sekretariat Kabinet pada 17 Oktober 2024 yakni Presiden Jokowi Dodo sahkan Undang-Undang 61-2024 tentang perubahan Undang-Undang 39-2008 tentang kementerian negara. Nantinya dimungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan pemerintahan tertentu. Presiden juga diberikan wawonang untuk mengubah unsur organisasi kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Wakil Presiden Maur Famin menanggapi adanya penambahan jumlah kementerian. Baginya, berapapun jumlah kementerian di pemerintahan baru, semua akan dianggap efektif jika kolaborasi lintas lembaga dapat tercalin. Dia bilang peran Wakil Presiden akan membantu sinergitas pemerintahan ke depan. Pembagian pekerjaan untuk wilayah kerja pembidangannya saya kira tidak ada masalah, tapi yang penting itu koordinasi. Nah, ini pementerian atau menteri koordinator di satu sisi ya, yang melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian, itu harus berjalan efektif, kolaboratif ya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, juga tampak tak memperpasalkan Kabinet Gemuk Prabowo Gibran. Jika bilang, itu hak prerogatif Presiden, selama sesuai aturan yang berlaku. Jika pun meminta masyarakat untuk mengevaluasi kinerja, baik menteri maupun kepala lembaga setahun kemudian. Ya, itu hak prerogatif Presiden. Apalagi undang-undang itu yang baru sudah dirobah batasan 34 itu. Jadi itu kan semua tergantung kepada suatu kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih. Pak melihat nama-namanya sudah menguji atas satu-satunya kemarin tiga yang terakhir, melihat seperti apa sih Pak? Kenapa banyak Pak Presiden juga selain dari Parlam? Semua keren-keren. Kalau soal ya parlam asin kalian nanti tahun depan, jangan sekarang. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat. Nanti satu tahun, dua tahun baru bisa diketahui asin. Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, respon kabar Prabowo akan membentuk kabinet dengan 46 kementerian. Menurutnya hal itu masih dalam hitungan. Dasko memberi petunjuk jumlah kementerian akan disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo, yaitu Astacita dan 17 program aksi.